Halo guys selamat datang kembali di channel Wito Salau Video ini diambil saat momen-momen saya Turing menuju Kuningan Jawa Barat Dan ini waktu itu sudah mencapai di daerah Bekasi kalau gak salah Dan kali ini kita akan membahas salah satu penyebab Berbetnya motor atau apa ya bahasa Indonesia yang benernya itu Pokoknya berbet lah Dengan dat dan pokoknya Gasnya tidak lancar kurang lebih seperti itu Motor berbet ini banyak dialami oleh para pengguna motor Salah satunya adalah motor New CB 150R Saya membahas beberapa pembahasan terkait perbet ini Dan penyebab-penyebabnya itu sudah saya tayangkan di video-video sebelumnya Dan kali ini saya akan membahas salah satu penyebabnya Tidak lancarnya pengapian pada motor tersebut Pengapian itu berasal dari koil dan busi Apabila kedua komponen ini tidak lancar Maka motor bisa berbet Atau ngandat dan sejenisnya Yang biasanya orang perhatikan hanya sekedar busi saja Misalnya motornya berbet businya diganti Padahal apabila penyakit berbetnya belum sembuh Ada komponen lain yang jarang diperhatikan oleh orang-orang pada kebiasaannya Bagian lain yang perlu diperhatikan adalah apabila penyakitnya belum sembuh Yaitu sambungan kabel antara kepala busi atas Atau kop busi Dan koil Jadi bagian yang saya lingkar ini Ini biasanya sering dilupakan Bagi teman-teman yang mengalami motornya berbet Jadi sebelum teman-teman mengganti part-part yang lain Sebaiknya perhatikan dulu kabel ini Dan kop dari busi Apakah kabelnya terpasang dengan sempurna Dan coba dicabut apakah terpasang dengan sempurna Kalau tidak biasanya penyakitnya adalah disini Namun apabila disini tidak masalah Baru diperiksa bagian yang lain Seperti filter pulpen Tengki, injektor, throttle body, dan lain sebagainya Ini sebenarnya banyak teman-teman yang nanya di video-video yang lain Yang saya membahas tentang motor berbet Dan sebelum mengganti part-part yang lain Coba diperhatikan dulu kabel dari koil ini Jadi tidak hanya mengganti busi Tapi juga memperhatikan kabel ini Kalau kabel koil dan kepala busi disembungkan Kurang lebih fotonya itu seperti gambar di atas ini Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini Nanti akan saya jelaskan secara langsung Dan ini kurang lebih gambarannya bagi pertanyaan-pertanyaan Teman-teman yang ada di kolom komentar Video-video sebelumnya Pokoknya kalau misalnya motor yang berebet Dikonsultasikan ke mekaniknya Apa penyebab utamanya Harus diurut Mulai dari pengapian Aliran bensin Aliran udara Dan lain sebagainya Oke teman-teman Jangan lupa di like dan subscribe video ini Dan silahkan menikmati video ini sampai habis Dan ini adalah dokumentasi Turing saya ketika melakukan turing dari Depok dan Bogor Jangan lupa like dan subscribe Dan juga tonton video-video yang lain Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton